Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, Alhamdulillah hari ini Admin melakukan pemupukan ya Ini tanaman CMK sahabat ya Ini bibit tua tapi Alhamdulillah cukup bagus sahabat ya Dan hari ini Admin akan melakukan pemupukan Menggunakan cairan merah seperti ini sahabat ya Nah untuk dosisnya Admin gunakan 200 ml Karena ini aplikasi kocor sahabat ya Nah sahabat Tani, warnanya seperti ini ya Kita gunakan 200 ml per 10 liter air Nah sahabat Tani, selanjutnya kita tinggal kocorkan Per pohonnya 1 gelas sahabat ya Oke sahabat Tani mungkin teman-teman pengen tahu juga Racikan merah ini bahannya apa saja Admin akan bagikan ke teman-teman semua Siapa tahu aja teman-teman juga mau membuatnya sahabat ya Nah kali ini kita akan membuat pupuknya 1 liter setengah sahabat ya Nah kalau teman-teman mau membuat bisa kalikan ya Kalau misalkan mau membuat banyak sahabat ya Oke sahabat Tani untuk bahan-bahannya Yang pertama kita bisa siapkan tanah hangus ya Misalkan dengan batu bata seperti ini sahabat ya Nah sahabat Tani selanjutnya kita juga siapkan garam sahabat ya Kalau untuk 1 liter itu 1 sendok juga cukup sahabat ya Kemudian setelah kita menyiapkan tanah hangus seperti ini Kita siapkan kunyit sahabat ya Nah kunyit ini juga bisa dijadikan sebagai pupuk sekaligus ZPT dan fungisida bahkan insektisida Kalau disepraikan sahabat ya Oke sahabat Tani untuk yang pertama kita siapkan air sahabat ya Air ini bebas ya air sumur air sungai air apa aja boleh sahabat ya Karena kita bukan mau fermentasi sahabat ya Ini pupuknya cepat ya bisa langsung aplikasi tanpa fermentasi lagi sahabat ya Ini ZPT sekaligus pupuk dan juga sekaligus fungisida Bahkan kalau disepraikan bisa jadi insektisida sahabat ya Gak perlu lama sahabat 5 menit juga bisa jadi pupuk ini sahabat ya Nah sahabat Tani untuk dosisnya Kalau kita mau membuat 1 liter setengah ini Kita gunakan 1 sendok setengah sahabat ya 1 setengah Jadi rumusnya kayak gitu sahabat Tani ya Nah selanjutnya untuk tanah hangusnya Atau misalkan teman-teman menggunakan batu batas seperti ini Juga 1 sendok setengah sahabat ya Nah selanjutnya kita gunakan garam Garam juga 1 sendok setengah Nah kalau untuk garamnya kita langsung masuk ke sini aja sahabat ya Satu setengah Sambil menunggu garam ini larut Kita gerus dulu ini sahabat ya Nah untuk kunyitnya juga sekitar 1 sendok setengah sahabat ya Segini sahabat ya Ya selanjutnya kita ulek sahabat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Oke sahabat Tani selanjutnya kita tinggal masukkan ke sini sahabat ya Kita campur bersama garam sahabat ya Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! ini lama-lama akan memerah seperti yang ini sahabat ya kalau misalkan teman-teman menyimpannya dijemur ini malah lebih cepat memerah cairan ini sahabat ya nah sahabat tani untuk dosisnya tadi itu kita gunakan 1 gelas atau 200 ml per 10 liter air kalau untuk aplikasi kocor kalau untuk aplikasi spray gunakan setengah gelas saja atau 100 ml nah sahabat tani ini juga sudah digunakan oleh nenek moyang kita terdahulu dalam membuat pupuk ini didiamkan 7 hari malah lebih sip oke teman-teman mungkin teman-teman mau membuat cairan seperti ini ini bagus ya ini mengandung pupuk juga karena ini ada larutan dari mineral laut dan juga mineral yang ada di darat yaitu dari tanah hangus untuk unsurnya silakan teman-teman cek saja ketika garam dicampur dengan tanah dan kunyit ini tentu ada unsur haranya sahabat ya oke sahabat tani ini juga merupakan ramuan nenek moyang kita terdahulu ketika membuat pupuk sahabat ya ini sebetulnya kalau dikreasikan bisa juga ditambahkan dengan urin sahabat ya ini sudah mewakili pupuk penyubur tanaman ya kalau di toko pertanian mah disebutnya NPK karena ini juga mengandung unsur nitrogen, phosphate dan juga kalium serta unsur mikro oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau